Yang jelas saya nggak pernah bikin konten, itu udah pedeman saya, Mas Denny. Kalau bikin konten itu nggak pernah merugikan yang lain, itu pedeman dari saya sendiri. Jika ada yang salah dari kita, ini adalah kesalahan kita. Tetap rekatkan pas duluan manapun, tetap kompak. Pokoknya, kalaupun ada masalah tentang perguruan, ya itu salah oknumnya. Bukan dari perguruan-nya yang salah. Pagar Nusa itu ada padepokan nggak sih? Kalau Pagar Nusa padepokan ada, tapi padepokan dari aliran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencah silat salam persaudaraan. Oke, dulur-dulur sekalian, Alhamdulillah masih bersama Kang Rifki. Dengan channel Youtube-nya apa, Kang? Sektor 86. Sektor 86. Jangan lupa di-subscribe juga. Jadi, pertemuan kita ini sebelumnya kita sudah sparing. Jadi, tanpa banyak hahiho-hihiho, langsung kita sparing. Terus kedua, setelah sparing kita buat challenge. Nah, disini aku mau sharing-sharing tanya-tanya sama Kang Rifki nih. Oke, boleh. Kang Rifki, jadi sebelum beliau balik lagi, ya saya terima kasih sudah. Aku juga terima kasih, Mas Den. Sudah merepotin. Saya tuh senang kalau banyak-banyak yang dateng. Tentu memang senang sih. Jadi, kadang kan banyak teman, banyak ilmu, banyak rejeki. Amin. Jadi, pertemuan itu harus ada saling menguntungkan, bukan merugikan. Nah, benar. Ini kalau ketemu saling merugikan buat apa? Mending saling menguntungkan. Saling menguntungkan. Ya. Jadi, Kang Rifki jauh dari Jambi Merangin ya. Jambi Merangin. Datang ke Palembang itu dengan durasi kurang lebih 10 jam lebih. Lebih. Hampir. Hampir. Setengah hari lah ya. Ya, hampir setengah hari. Iya. Enggak. 12 jam. 12 jam lebih kok. Hampir sehari. Hampir sehari. Dari jam? Hampir sehari. Dari jam 5 sore sampe-nya itu pagi. 5 sore sampe 5 subuh. Oh, 2. Belum 4 jam. Belum 4 jam. Sehari ya? Berarti setengah hari ya. Iya, iya. Jadi, jauh-jauh memang niat beliau ketemu saya yang awalnya sparing. Tapi, ya, sparing ini jangan dianggap betul. Kayak suatu jagoan gitu, Kang, ya. Enggak boleh, enggak boleh. Iya. Dan saya lihat juga sampe ada yang datangin Kang Rifki itu. Siapa tuh? Jadi, aku lihat di video itu tersebar. Iya. Karena Kang Rifki buat video. Ayo, tantang sparing. Dan ada yang datangin ya? Ada. Itu gimana penjelasannya? Yang jelas. Kalau di video itu kan terlihat seperti tantangan sebenarnya. Tapi aslinya gimana? Aslinya orangnya baik. Baik ya? Enggak seperti di video itu. Yang jelas di situ ini, Mas De. Menjelaskan aja. Menjelaskan. Cuma tanya aja itu beneran apa enggak? Intinya gitu aja. Oh, loongan buka sparing itu beneran atau enggak? Intinya nanyanya itu aja. Dan tanyanya itu juga sopan. Sopan. Tapi kan dipotong itu kan seolah-olah seperti... Ya, enggak tahu siapa kita yang motong. Seperti tantangan sebenarnya. Benar. Benar. Tapi kalau dari Kang Rifki gimana penjelasannya? Kalau penjelasan dari saya, konten saya itu hiburan semua, Mas. Hiburan. Ya, berarti jangan dapat. Enggak. Enggak pernah serius terkecuali kalau... Tapi kan banyak juga yang menanggapin itu serius. Ya, itu kan individu baliknya. Personal baliknya, kan. Yang jelas saya enggak pernah bikin konten itu udah peduman saya, Mas Denny. Kalau bikin konten itu enggak pernah merugikan yang lain. Itu peduman dari saya sendiri. Dan ilmu itu juga dari pengalaman. Siap, siap, siap. Jadi jauh-jauh ke sini, ya harus sering ilmu juga ya? Sering ilmu juga. Dan Mas Denny kan juga ini. Juga senior kita bersama, ya kan. Ya, siapa tahu dengan kehancuran kita di sini, sakit. Mbak Wewe, Mbak Wewe. Kok benar Mbak Wewe? Benar ya Mbak Wewe gitu? Iya. Keras ya? Berarti enggak cuma lihat di video doang, ya? Iya. Keras. Jangan coba-coba lah. Itu belum aku tendang yang full? Belum. Sombong bikin. Tapi orang-orang juga belum pernah ngerasih tendangan yang full. Tapi saya berhasil sekali doang nangkep tendangannya Mas Denny. Itu apresiasi saya buat Kang Rifki. Bisa nangkep tendanganku hebat. Hoki. Tonton di video sebelumnya, Kang Rifki nangkep tendangan aku. Hoki, what? Prestasi. Itu dicatatat ya. Kalau misalkan ada prestasi Kang Rifki apa? Kita catat menangkep tendangan Mas Denny. Itu semua pengalaman lah. Kalau untuk prestasi sudah. Karena untuk kedepannya semakin ini aku ke usaha. Tukar prestasi. Harus ya? Terus Kang Rifki ini kan dari Pagar Nusa ya? Iya. Benar. Terus aku lihat kan ada bajunya itu merah. Iya. Maksudnya gimana? Itu dari Gasmi, Pak. Gasmi. Oh berarti Pagar Nusa ini kan banyak aliran. Banyak aliran. Jadi kawan-kawan rekan-rekan tuh kan banyak tuh. Pagar Nusa yang ada sabunya yang putih, yang hijau. Merah ada juga? Ada. Merah kuning ada. Cuma pakemnya itu, kalau pakemnya Pagar Nusa itu sabunya hijau. Kalau Kang Rifkin merah. Boleh nggak pakai baju yang hitam sabuk hijau? Boleh. Boleh. Tapi yang lain nggak boleh? Belum tentu kalau nggak Gasmi. Nggak boleh. Itu dari aliran. Aliran apa aja? Banyak. Yang diketahui aja? Berapa aja? NH Perkasa, Batara, Temus, Gasmi, Cimande. Cimande pun. Oh ada juga Cimande Pagar Nusa? Cimande itu yang PSHC. Pagar Nusa juga? Iya. PSHC. Bajunya? Bajunya, kalau saya ingat aku yang selempang. Hitam? Hitam-hita. Terus selempang. Enggak ini. Oh berarti kalau mereka nggak boleh pakai baju Gasmi? Nggak. Nggak boleh? Nggak boleh. Harus latihan dulu. Oke. Misalkan dia ikut dua aliran, boleh nggak? Boleh kalau mampu. Oh boleh berarti misalkan Batara. Terus Batara kan ada baju ini. Terus dia pengen ikut Gasmi juga? Boleh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bahwa itu yang diharapkan Gus Maksyum. Mempelajari semuanya. Tapi setiap Pagar Nusa itu ada aliran yang nggak ada nggak? Yang Pagar Nusa aja? Ada. Ada. Ya itu tadi. Nggak langsung ke. Yang baju hitam itu langsung ya. Hitam-hijau itu ya. Oh berarti yang hitam-hijau itu memang baju pakemnya Pagar Nusa. Pakemnya Pagar Nusa itu pakemnya. Tapi dia belum tentu boleh pakai baju aliran lain. Kecuali ikut. Untuk mempersatukan aliran-aliran Pagar Nusa. Ipsinya lah ya. Ipsinya NU. Ipsinya NU. Jadi misalkan aku S.T.R.T. Pagar Nusa ketika Ipsinya pake baju hitam. Itu ya. Berarti. Oke siap-siap. Apa paham ini? Ngerti. Aku satu lagi nih. Pertanyaan ini banyak banget yang komentar. Nah gimana? Yang bertanya gini. Pagar Nusa itu ada Pak Depokan nggak sih? Kalau Pagar Nusa Pak Depokan ada. Tapi Pak Depokan dari aliran. Pak Depokan aliran. Jadi karena. Apa Pak Depokan atau Pondok? Kalau Pak Garnusa ini berdirinya dari Pondok. Berdiri dari Pondok. Di Lirboyo. Di Lirboyo. Jadi pusatnya. Berdirinya Pak Garnusa itu di Pondok Pesantan, Lirboyo. Makanya. Dulu kan. Pak Garnusa ini berkembang dari Pondok ke Pondok. Siap. Sebenarnya Pondok itulah Pak Depokannya. Pak Depokan ini hanya sebatas tempat aja kan. Tempat Bernam. Aku tuh menanggepin serius ini. Identik. Karena Pak Garnusa itu identik dengan. Santri. Ah Santri. Makanya karena berasal dari Pondok. Makanya dipanggil Kang. Karena di Pondok dipanggil Kang. Siap. Ya aku tuh ada yang komentar. Jadi kayak yang lain tuh nanggepi guyonan. Kang Denny coba sepil dong. Mas Denny sepil dong Pak Depokan Pagarusa. Aku kan serius nanggepi. Gimana ya? Jadi yang lain tuh. Gak bahaya tak. Ini kok. Aku jadi kok aneh ya ngerasa. Dengan pertanyaan ini kok ada yang ketawa. Kalau Pak Depokan Pagarusa tuh ada mas. Nah cuma di aliran banyak lebih hanya di. Setiap aliran Pak Garnusa tuh ada pada Pokanya. Ada pada Pokanya. Dan ada Pak Garnusa tuh banyak banget. Aku aja banyak yang gak apa. Alirannya? Iya. Sangin banyak. Sangin banyak. Berarti. Jelas kita ikut guru kita aja. Oke. Istiqomah. Apa yang dibilang sama guru. Sama almarhum. Sama sesepul. Kita semampunya lah. Kita praktekan itu dari saya. Nah kalau di Pagarusa kan identik pencaktor kalau gak salah ya. Nah pencaktor. Nah pencaktor nih ada beberapa aliran atau semua aliran? Mas ini gimana mas. Jadi apakah. Kan aliran banyak Pagarusa nih. Apakah semuanya itu identik dengan pencaktor? Atau misalkan gasmi aja atau gimana? Dulu emang itu tradisi dari Bondok sih dulu. Bondok. Berarti gak semuanya ya. Pencaktor terus dibawa keluar pencaktor dulu. Pencaktor terus jadi pencaktor. Prok bunyi ya gitu ya. Taruh prok ya apa ya. Oke oke. Oke. Jadi pencaktor ya. Siap siap. Kam Riki setelah dari sini kemana? Nginep di Palembang atau gak mungkin langsung ke Jambi kan? Yang jelas saya belum pernah ke Palembang. Oh jalan-jalan. Saya mau apa healing loh. Pengen menikmati indahnya Palembang. Foto di Ampera berarti. Kalau belum foto di Ampera belum ke Palembang. Emang harus sarannya foto di Pak Ampera? Iya. Karena kan Ampera itu ikonnya. Oh ikon Palembang ya. Icon Palembang itu Ampera. Benteng Kutobesak. Kita aja yang di Palembang jarang foto semua. Aku baru-baru ini foto. Karena kan teman-teman banyak pengen. Itu boleh mas. Foto di Ampera masuk. Boleh. Gak masuk. Tapi dari BKB-nya. Oh dari BKB. Dari benteng BKB itu benteng Kutobesak. Dari sana. Kan kelihatan. Kalau kita masuk gak kelihatan Ampera-nya. Jadi ya. Gak ada yang tahu BKB. Tahu pasti dong. Aku gak tahu. Stoknya di BKB. Ya coba nanti. Ya di sana. Nongkrong di sana. Oh sebanyak orang malak sih. Aku berapa kali mau berantem di sana. Di Palakim gitu. Jadi gini loh. Aku kan cuma lewat. Sama Juniorku yang cewek berdua. Siap. Terus dia ada kayak anak. Pang tuh nongkrong. Aku gini gak sengaja. Ngeliat aja gini. Langsung diginiin. Kenapa kamu liat-liat. Gitu. Aku ku deketin. Gua bilang gini. Lah. Aku punya mata. Gua bilang. Masa gak boleh ngeliat orang gitu. Jadi mau deket-deket. Rombonganku dateng. Rombongan atlet ya. Udah bilang. Sana aja nanti. Rame sini. Kabur ya. Masa kita punya mata gak boleh ngeliat orang gitu. Tapi masuk itu. Ada yang jaga ya. Kalau parkir ya bayar. Kalau masuk gerak. Gak. Parkir bayar. Maksudnya kalau ada yang jaga gak masuk itu. Ada. Ada ya. Parkir bebas aja. Pasaran aku. Parkirnya berhubungan 10 ribu sana. Berapa ya? 10. 10 mobil. Mobil 10 ya? 10 ribu. Tapi ya itu sudah sama masuk. Enak. Kenongkrong sana enak. Enak ya? Harus disana ya. Karena itu ikonnya. Icon Palembang Ampera. Oke jembatan ya? Jembatan Ampera. Kalau dulu itu jembatan Ampera itu dia bisa kebuka. Bisa ngangkat. Dulu. Dulu. Karena dulu kan banyak kapal-kapal besar. Sekarang gak lagi. Udah dimatiin. Takutnya orang lagi lewati jembatan. Bahaya ya? Benar-benar. Salam buat dulur-dulur Pagar Usa. Dulu-dulur S.H.T. di Merangin sana. Oh iya. Aku kemarin juga dapat pesan Mas Deni. Mas Deni dapat salam dari P.H.T. Merangin. Oh yang ketemu Kang Ripki tuh. Sampaikan salam saya buat beliau. Ya pokoknya buat dulur-dulur di Merangin. Rekatkan paksa duluran. Dengan siapapun. Perguruan manapun. Pokoknya jaga dan membaik S.H.T. Ada penyampaian terakhir Kang Ripki. Sebelum kita tutup. Penyampaian ku ya. Makasih buat Mas Deni. Mas Raka. Terus Mbak Wewe juga sama Zial. Zil ya. Ya Mas Zil. Makasih dan mohon maaf kalau ada ini Mas Deni. Mas masih bujang-bucang. Bucang semua ya. Bucang semua. Omongannya agak ini kan. Agak terlalu berbar. Kadang keras suaranya. Kalau aku sih paham. Banyak ketemu orang-orang yang berbeda-beda watak. Ya itu maaf dan terima kasih. Udah dikasih minum. Udah dikasih duku kita. Udah dikasih tendangan. Udah dikasih tendangan. Lengkap lah. Udah suruh push up. Tapi dari silaturahim ini. Saya banyak belajar. Bahwa sayangnya proses tidak pernah mengkhianati. Hasil semuanya. Ya pokoknya. Nyatanya belakang ini kalian lihat sendiri. Eh Zial. Jangan-jangan. Ya pokoknya itu aja sih ya. Kang Ripki. Kalau pun misalkan masih mau nyamper disini. Gak apa-apa. Kasih tahu aku aja ya. Jangan cuman. Aku pun kalau misalkan aku sibuk. Aku pasti bilang sibuk. Kalau pun ada aku bilang ada. Mas ini kapan ke Jambi? Belum tahu. Aku malah belum pernah ke Jambi. Mas ke Jambi. Kalau lebaran mau ke Kerinci. Tempat. Ya gunung ya. Danau-danau. Gak apa-apa. Kesana bareng kita. Tentilah next. Mungkin liburan tempat Kang Ripki ya. Ke Jambi. Eh dekat bukit ya. Eh dekat gunung. Kerinci ini dekatlah. Tiga jam. Jauh. Tapi jalannya enak. Tiga jam lumayan ini. Tapi lewat lagi dari Oki sana. Kalau di Palembang ini satu jam aja jauh itu. Kalau di Jakarta. Jakarta memang tempatnya jauh-jauh. Terlalu jam ya? Iya. Tiga jam. Itu termasuk jauh itu. Jauh ya? Ya okelah kalau gitu ya. Dulu-dulu sekalian. Jadi jika ada yang salah dari kita. Ini adalah kesalahan kita. Tetap rekatkan prasuduan manapun. Amin. Tetap kompak. Pokoknya kalaupun ada masalah tentang perguruan. Ya itu salah oknumnya. Bukan dari perguruan yang salah. Oke saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mencet silat. Salam saudara. Bye-bye. Dadah.